Intro Salam, selamat pagi adik-adik sekolah minggu dimanapun berada Ayo kita duduk manis di depan televisi masing-masing atau hp masing-masing Kita mulai ibadah sekolah minggu Ayo adik-adik, kita semangat ya, kita memuji, memuliakan nama Tuhan Yuk kita datang kepada Tuhan Kita memuji Tuhan bersuka cita menaruh dan melompat Intro Mari kawan, mari kawan, kita memuji Tuhan Mari kawan, mari kawan, kita memuji Tuhan Bunyikanlah musiknya, bunyikanlah musiknya Lori puji Tuhan, lori puji Tuhan Mari kawan, mari kawan, kita memuji Tuhan Mari kawan, mari kawan, kita memuji Tuhan Bunyikanlah musiknya, bunyikanlah musiknya Lori puji Tuhan, lori puji Tuhan Teman-teman, ayo bersama-sama memuji Tuhan Teman-teman, ayo bersama-sama memuji Tuhan Teman-teman, bawa alat musiknya ya Ayo, bawah ku tuaranya, bawah juga trombetnya ya Sekangan lupa pendangnya, ayo kenapa Makankan pintar2, romet dan pendangnya juga Kita memuji Tuhan sambil pucoket yok Mari kawan, mari kawan Kita memuji Tuhan Mari kawan, mari kawan Kita memuji Tuhan Bunyikanlah gitarnya, bunyikanlah gitarnya Ceng-ceng-ceng-ceng Ceng-ceng-ceng-ceng-ceng Mari kawan, mari kawan Kita memuji Tuhan Mari kawan, mari kawan Kita memuji Tuhan Bunyikanlah trompetnya, bunyikanlah trompetnya Mari kawan, mari kawan Kita memuji Tuhan Mari kawan, mari kawan Kita memuji Tuhan Bunyikanlah gendangnya Anggung edek edek Mari kawan, mari kawan Kita memuji Tuhan Mari kawan, mari kawan Kita memuji Tuhan Bunyikanlah musiknya Bunyikanlah gitarnya Ceng-ceng-ceng-ceng-ceng Ceng-ceng-ceng-ceng-ceng Bunyikanlah tepetnya Bunyikanlah gendangnya Pep-pep-pep-pep Anggung edek edek Ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng Pep-pep-pep-pep Glori bunyi Tuhan Adik-adik, tadi kita sudah memuji Memuliakan nama Tuhan Tiba saatnya kita akan mendengarkan Kebenaran firman Tuhan Ayo, sebelum itu kita berdoa bersama-sama ya adik-adik Lipat tangan, tutup mata Terima kasih Tuhan Yesus Untuk semua kebaikanmu Terima kasih untuk kemurahanmu Terima kasih untuk semuanya Tuhan Terima kasih Bapak kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firmanmu Biarlah firmanmu Tuhan Boleh menjadi remah tertanam di dalam hati Ada dari sekolah minggu dimanapun berada Terima kasih Bapak kau berkati Kami Tuhan Dari awal pertengahan gak selesainya Tuhan Terima kasih Bapak hanya di dalam nama Yesus Kami ucap syukur dan berdoa Haleluya Amin Adik-adik hari ini Kak Ishak akan bercerita tentang Ketaatan Nuh kepada Tuhan Ketaatan Nuh terhadap Tuhan Adik-adik Nanti adik-adik bisa dibaca di Kejadian 6 ayat 9 sampai 22 Atau tentang riwayatnya Nuh ya adik-adik Riwayat Nuh ya Di kejadian 6 ayat 9 sampai 22 Itu kita bisa belajar tentang Ketaatan Nuh terhadap Tuhan Adik-adik Nah Kak Is mau tanya nih Siapa yang tahu Bahtera Ya Bahtera apa itu Bahtera Bahtera itu seperti kapal yang gede Adik-adik ya kapal yang besar Itu namanya Bahtera ya adik-adik Nah pada zaman dulu Itu ya Diceritakan di Kejadian 6 ayat 9 sampai 22 Dari tadi Menceritakan tentang kehidupan Pada zaman Nuh ya Pada zaman Nuh itu Kehidupan di akhir zaman Itu kehidupan manusia Moral manusia Sangat merosot Kejahatan merajalilah di mana-mana Ya Sampai disebutkan bahwa Tuhan itu Sangat marah ya adik-adik Melihat dosa manusia Pada saat itu Nah ketika Tuhan melihat Itu Ya Bahwa kejahatan manusia itu Besar di bumi Dan Bahwa segala kecenderungan hatinya Selalu membuahkan Kejahatan semata-mata Maka Menyesalah Tuhan Bahwa ia telah menjadikan manusia Di bumi Ya Dan hal itu Memilukan hatinya Tuhan Hatinya siapa adik-adik Hatinya Tuhan ya Karena itu Menunjukkan bahwa Pada zaman Nuh Ya Benar-benar menunjukkan Kerusakan yang luar biasa Ya adik-adik Ya pada saat itu Nah Maka dari itu adik-adik Kita belajar ya Tentang Nuh Ya Nuh taat terhadap Tuhan Ya adik-adik Itu di kejadian tadi ya Nanti adik-adik bisa baca Di kejadian 6 Ya 9 sampai 22 Tentang riwayatnya Nuh ya adik-adik Bisa baca di rumah masing-masing ya adik-adik Nah adik-adik Diceritakan pada waktu itu Ya Nuh Bisa menjaga ya Bisa menjaga Hidupnya Kesucian hidupnya Di tengah-tengah Kehidupan manusia Yang menyimpang dari jalannya Tuhan ya Banyak yang mungkin berbuat dosa Atau apapun ya Tapi Nuh Membuat pilihan hidup taat Terhadap Tuhan Apa itu adik-adik Nah Hidup taat terhadap Tuhan Yang Nuh lakukan adalah Menaati perintahnya Tuhan Pada waktu Nuh disuruh Tuhan Membuat bah terah Ya Nuh tetap Taat Perintahnya Tuhan Melakukan perintahnya Tuhan Walaupun Itu tidak masuk akal Atau tidak mungkin Ya Tapi Nuh tetap taat Melakukan perintahnya Tuhan Membuat bah terah itu Ya adik-adik Ya Walaupun di sekelilingnya Banyak orang-orang yang mencemo'o Mentertawakan Tapi Nuh tetap Belajar taat Nuh tetap Melakukan perintahnya Tuhan Membuat bah terah yang besar Sampai pada akhirnya Jadi ya adik-adik Ya Sampai pada akhirnya Jadi Nabi Nuh Atau Nuh Belajar Taat tadi ya Nuh Bersama keluarganya Masuk ke dalam Bah terah tadi ya Bersama tiga anaknya Tiga menantunya ya Dan hewan-hewan Tadi masuk ke dalam Bah terah Seperti apa yang diperintahkan Tuhan Ya adik-adik Nah Kita bisa belajar Kepada Nuh Ya Dari cerita Nuh tadi ya Belajar taat Melakukan perintahnya Tuhan Walaupun Itu tidak mungkin Dan tidak masuk akal Tapi kalau kita belajar Melakukan Atau taat Terhadap perintahnya Tuhan Pasti Tuhan akan memberikan Rencana yang indah Rencana yang baik Seperti Nuh Ya adik-adik Seperti Tuhan Lakukan terhadap Nuh Ya adik-adik Yaitu Menyelamatkan keluarganya Masuk ke dalam Bah terah Sehingga Pada waktu Air bah datang Nuh Diselamatkan Bersama keluarganya Ya Sehingga Diluputkan Dan terhindar Dari bencana Air Bah Ya adik-adik Nah karena itu Adik-adik Mari Belajar taat Seperti Nuh Ya Bisa melakukannya Ya Tidak usah Membuat Bahcara seperti Nuh Tapi adik-adik Bisa belajar Di rumah Contohnya apa Belajar berdoa Belajar Membaca Alkitab Bersyukur Ya Seperti ini juga Belajar Sekolah Minggu Belajar taat Datang Sekolah Minggu Ya adik-adik Ya Pasti ada Absennya kan Nah karena itu Adik-adik Bisa datang Sekolah Minggu Walaupun Melalui Ibadah Online Ya adik-adik Nah itu Hal kecil Yang adik-adik Bisa lakukan Juga bisa melakukan Seperti Yang Tuhan Mau Ya adik-adik Seperti Nuh Tadi ya Belajar taat Terhadap Tuhan Adik-adik Juga bisa melakukan Di kehidupan Sehari-hari Misalnya Disuruh Orang tua Mama Papa Ayo Belajar Nah adik-adik Juga harus Belajar Nah karena itu Ada adik Adik-adik Harus bisa Meneladani Nuh Seperti Taat Atau Bisa Meneladani Nuh Ya taat Terhadap Perintah Tuhan Ya Karena Ketaatan itu Adalah bukti Kasih Ya Seseorang Kepada Tuhan Ya adik-adik Karena kasih Akan menempatkan Tuhan Sebagai Yang terutama Di dalam hidupnya Karena itu Ada adik harus belajar Meneladani hidup Nuh Ya taat Kepada Tuhan Ya adik-adik Karena ketaatan Dan hidup benar tadi Menyelamatkan Nuh Dan keluarganya Ya Masuk dalam bahteran Dan diselamatkan Ya Dari bencana air Bah Ya adik-adik Karena itu Biar mantuannya singkat ini Biarlah Adik-adik Boleh Belajar Taat Seperti Nuh Ya Boleh Dijadikan Rema Atau menjadi Rema Dari kehidupan Adik-adik Sekolah Minggu Dimanapun Berada Ya adik-adik Ayo kita berdoa Bersama-sama Terima kasih Tuhan Yesus Untuk semua kebaikan Terima kasih Tuhan Kau Allah yang baik Terima kasih Untuk kebenaran Firmanmu Yang singkat ini Tuhan Biarlah Firmanmu Menjadi Rema Dalam kehidupan Adik-adik Sekolah Minggu Dimanapun Berada Boleh belajar Taat Seperti Firmanmu Boleh belajar Taat Seperti Nuh Tuhan Boleh Meneladani Tuhan Dan kami Percaya Tuhan Firmanmu Tuhan Boleh tertanan Di hati Adik-adik Sekolah Minggu Dimanapun Berada Terima kasih Bapak Terima kasih Untuk semua Kebaikan Terima kasih Bapak Hanya Di dalam Nama Yesus Kamu Ucap Syukur Dan berdoa Haleluya Amin Oh iya Sekolah Minggu Minggu lagi Minggu-minggu Yang akan datang Ibadah online Bersama kakak-kakak Yang lain Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih